Seorang pria berinisial YT dikeroyok sejumlah pemuda saat acara peminangan di Desa Lama Wohong, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur. Pengeroyokan itu membuat korban terluka di bagian dagu, kaki kanan, serta memar sekujur tubuhnya usai dianyaya sejak 18 Mei 2024 lalu. Kejadian bermula saat sanak keluarga korban mengadakan acara dan korban memberikan bantuannya. Ketika acara berlangsung malam hari, terjadi keributan antara banyak pria dengan rekan korban yang berasal dari desa tetangga. Melihat situasi tak kondusif, korban berusaha melerai namun ditendang oleh salah satu pelaku. Tak hanya sekali, para pelaku juga kembali menendang korban beberapa saat kemudian, dan juga mengeroyok korban. Bahkan, salah seorang pria mencoba menikamnya dengan sebilah pisau hingga korban melarikan diri. Kapol Sek Solor Timur, Ibtu Petrus Mandara Sogen yang dikonfirmasi pada Kamis, 23 Mei 2024, membenarkan kejadian tersebut. Petrus menyebutkan kasus itu sudah dilaporkan dan polisi sedang melakukan penyelidikan dengan memeriksa para saksi dan mengolah tempat kejadian perkara, TKP. Korban pun sempat mendapat perawatan medis dan membuat permintaan untuk melakukan visum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!